memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tiap hari, tiap malam selalu kita nikmati rahmat yang diberikan oleh Allah termasuk pada hari yang berbahagia ini salawat merangkaikan salam sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawakan umat manusia dari alam yang tidak sempurna menjadi alam yang sempurna sehingga kebahagiaan itu bisa kita capai pada hari ini ilmu yang diberikan oleh Rasulullah sudah bisa kita nikmati pada hari ini semuanya wahyu yang diberikan oleh Allah itu sudah dapat kita bacakan pada hari ini semuanya hanya karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad pada Nabi Muhammad telah ditinggalkan dua pusaka yang sangat besar yaitu Al-Quran karena Al-Quran dan Hadis dan Al-Quran itu telah dapat kita bacakan sampai pada hari ini Hadis juga demikian perlu kita selalu bersyarakat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma Salli Alaihi Wasallam Sayyidina Muhammad Baik terima kasih yang pertama sekali penghormatan saya selaku mewakili dari Wali Santri pertama adalah kepada ummi yang telah mendidik anak-anak kami yang dari tidak bisa menjadi bisa dari tidak tahu menjadi tahu dari kita anak-anak kami yang tidak bisa membaca Al-Quran Alhamdulillah sampai hari ini sudah dapat membaca Al-Quran dari tidak bisa membaca ikhra' sudah bisa membaca ikhra' dari tidak tahu membaca kitab sudah bisa membaca kitab semua itu adalah berkat bimbingan guru kita bersama yaitu mimi di tempat yang berbahagia ini terima kasih kami ucapkan kepada Wali-Wali Santri yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini meringankan langkah memenuhi undangan guru kita bersama anak-anak kami yang teristimewa anak kami yang sangat kami cintai yang telah bersusah payah mengikuti perlembaan beberapa hari telah dibuat perlembaan oleh mimi Alhamdulillah apa namanya kepahitan, kesusahan yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya hari ini adalah merupakan hari yang sangat bahagia anak-anak kami akan menerima hadiah akan menerima suatu ucapan terima kasih dari guru kita semua Alhamdulillah mudah-mudahan bagi yang mendapatkan hadiah ini jangan terlalu berbangga hati ini hanya sebagai motivasi yang diberikan oleh guru kita anak-anak kami berterima kasih lah kepada guru yang telah membimbing kita semua satu pesan yang sangat saya ingat dari orang tua kami dulu dari guru kami dulu kunci kesuksesan kita adalah harus saling mengharga menghargai 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 sesama teman yang paling intinya adalah menghargai ilmu yang diberikan oleh guru kita kita akan memasuki bulan suci ramadhan hargailah ilmu yang diberikan oleh guru apa kata Rasulullah apabila kita tidak mau menghargai orang lain maka orang itu tidak akan menghargai kita kalau kita tidak mau menghargai apa yang diberikan oleh guru kita maka guru kita tidak akan mendoakan kita mungkin bukan tidak tidak disedikan doa tapi doa itu tidak berkah ilmu itu kita akan berkah kepada kita karena kita lupa kepada guru kita jadi walaupun hari ini dibuat acara berpisahan sebenarnya ini bukanlah berpisahan akan tetapi menunda belajar tidak belajar di tempat ini tapi kita belajar di rumah belajar apa? apa yang sudah dipelajari di tempat di tempat pelajaran di sini jadi kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita yang ada di rumah itu artinya kita menghargai apa yang diajarkan oleh guru kita kemudian yang paling utama adalah anak-anak kami kita kecerdasan otak itu memang perlu tapi di atas kecerdasan di atas ilmu itu ada satu yang paling penting dan itu yang paling tinggi yaitu akhla Rasulullah diutuskan ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhla jadi kita walaupun anak-anak kami nanti dapat juara satu dapat peringkat satu dapat peringkat dua peringkat tiga terbaik satu, dua, dan tiga bahkan ada yang lebih kadang teristimewa ada kadang juara umum atau diumumkan nilai yang paling baik jangan terlalu berbangga hati itu hanya diberikan ilmu itu kepada kita adalah untuk kita bisa bersyukur apa yang sudah ada tetapi kita perlu tambah lagi ke depan perlu kita tingkatkan lagi ilmu itu nah kembali lagi kepada akhlak ketika kita sudah berilmu jangan lupa akhlak kita akhlak sesama teman saling menghargai saling menyayangi menyayangi yang kecil menghargai yang besar dan yang paling penting adalah menghargai orang orang tua ini nanti kita akan kembali ke rumah masing-masing tidak belajar di sini kembali ke orang tua masing-masing nanti kita adalah akan belajar di rumah dengan orang tua ingat ridha Allah ada pada ridha orang orang tua jagalah hati orang tua jagalah ilmu itu yang telah diberikan oleh guru kita baik yang terakhir tidak terlalu panjang yang saya sampaikan terima kasih Mimi telah memimpin anak kami mungkin kalau kami diberikan tugas seperti ini tidak sanggup kami lakukan tapi satu dua orang anak aja yang di rumah sangat susah sekali kami menjaga apalagi ini sudah berpuluh-puluhan anak disuruh jaga sama Mimi setiap hari mungkin kami kewalahan tapi Mimi Alhamdulillah dengan keilmuannya dengan kesabarannya dengan santunnya memimpin anak-anak kami ini hanapan kamu malah jasa Mimi kepada anak-anak kamu tapi kamu kembalikan kepada Allah jualah yang akan membalasnya namun demikian doa untuk anak-anak kami supaya ilmu yang Mimi berikan dapat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih kepada wali-wali murid kepada anak-anak kami tetap semangat walaupun masuk bulan suci Ramadhan nanti kita tetap semangat belajar belajar di rumah baik terima kasih bila itu fi walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati